Jangan lupa subscribe ya, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di dalam channel ini. Hari ini kita akan mengulas sejarah masuknya prodi pengembangan masyarakat Islam dan prodi kesejahteraan sosial ke dalam Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN sudah ada yang menjadi UIN di bawah PT KIN Indonesia. Pada awal berdirinya Fakultas Dakwah itu hanya ada dua program studi yaitu program studi PPAI, Penerangan dan Penyiaran Agama Islam. Kemudian program studi BPM, Bimbingan Penyuluhan Masyarakat. Kalau kita tinjau di dalam regulasi yang ada di Indonesia, pertama keputusan Menteri Agama nomor 10 tahun 1982 tentang penetapan pembidangan ilmu agama Islam dalam lingkungan perguruan tinggi agama Islam di Indonesia. Maka posisi ilmu dakwah masuk ke dalam bidang dakwah Islamia yang terdiri dari dua subbidang yaitu subbidang dakwah dan subbidang perbandingan agama. Untuk subbidang dakwah terdiri dari lima kajian yaitu ilmu dakwah, sejarah penyiaran dan pengembangan Islam, filsafat dakwah, bimbingan sosial keagamaan, dan psikologi dakwah. Kemudian capman nomor 110 ini diperkuat dengan capman nomor 97 tahun 1982 tentang pelaksanaan kurikulum dan silabus IAIN tahun 1982. Jurusan dakwah terdiri dari dua konsentrasi atau peminatan BPM, bimbingan penyuluhan masyarakat, dan PPAI, penyiaran dan penerangan agama Islam. Dengan posisi dua capman ini, maka pengimbangan masyarakat Islam dan kesejahteraan sosial menjadi salah satu mata kuliah inti terutama pada program studi BPM, Bimbingan penyuluhan masyarakat. Yang ketiga, capman nomor 122 tahun 1988 tentang pelaksanaan kurikulum IAIN. Capman, capman 122 ini sekaligus mencabut capman nomor 97 tahun 1982. Posisi ilmu dakwah pada capman nomor 122 ini terdiri dari beberapa mata kuliah, yaitu ilmu dakwah satu dan ilmu dakwah dua yang masing-masingnya dua SKS. Selain dari mata kuliah ilmu dakwah satu dan dua, ada mata kuliah dasar keahlian yaitu sejarah dakwah satu dan dua. Khusus di prodi penerangan dan penyiaran agama Islam itu ada namanya mata kuliah profesi yaitu ilmu jiwa dakwah dan filsafat dakwah. Sementara di prodi BPM itu ada mata kuliah profesi selain dari ilmu jiwa dakwah dan filsafat dakwah ada pengimbangan masyarakat satu dan dua. dan kesejahteraan keluarga dan sosial, serta mata kuliah pekerjaan sosial. Sampai pada masa periode capman nomor 122 ini, posisi prodi pengimbangan masyarakat Islam masih merupakan mata kuliah profesi terutama di jurusan atau konsentrasi BPM, Bimbingan Penyuluhan Masyarakat, yaitu pengimbangan masyarakat satu dan dua, kesejahteraan keluarga dan sosial, serta pekerjaan sosial. Namun hasil rapat Dekan se-Indonesia pada tahun 1994 menetapkan bahwa fakultas dakwah akan membentuk empat program studi, dua program studi lama yaitu BPM dan PPAI, kemudian dua program studi baru yang akan ditambahkan ke fakultas dakwah yaitu prodi pengimbangan masyarakat Islam dan prodi manajemen dakwah. Dengan berdirinya dua program studi yang baru ini, maka mata kuliah yang menjadi keahlian profesi pengimbangan masyarakat, kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial, terbagi-bagi ke tiga program studi. Pertama, program studi PMI, pengimbangan masyarakat Islam, itu ada mata kuliah dasar-dasar pengimbangan masyarakat, manajemen PMI, praktik PMI, dan metodologi PMI. Kemudian mata kuliah manajemen PMI masuk ke program studi manajemen dakwah. dan mata kuliah dasar-dasar PMI serta kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial masuk ke program studi BPI yaitu Bimbingan Penyuluhan Islam. Dapat ditegaskan kembali bahwa melalui KMA tahun 1995 ini yang mana prodi PMI telah berdiri, maka pengimbangan masyarakat Islam sudah menjadi satu program studi yang berdiri sendiri. perubahan besar terjadi di tahun 1997 yang mana terjadi perubahan secara signifikan dalam kurikulum IIN di Indonesia. saya katakan terjadi perubahan yang besar terhadap kurikulum terutama kurikulum di fakultas dakwah karena komposisi mata kuliah untuk pengimbangan masyarakat dan kesejahteraan sosial atau pekerjaan sosial itu mulai berkurang. untuk program studi pengimbangan masyarakat Islam sendiri hanya memuat satu mata kuliah yang menggambarkan body of knowledge dari program studi tersebut yaitu dasar-dasar pengimbangan masyarakat Islam. Sedangkan di manajemen dakwah itu diajarkan mata kuliah yang sebelumnya manajemen PMI diubah menjadi manajemen kegiatan dakwah dan manajemen organisasi dakwah. sedangkan program studi BPI tidak ada lagi mengajarkan mata kuliah kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial. Kalau kita cermati perkembangan dari regulasi ini mulai dari KMA tahun 1982, KMA 1995, dan KMA 1997 ini body of knowledge untuk program studi PMI terus mengalami penurunan sehingga untuk melaksanakan visi dan misi pendirian dari program studi pengimbangan masyarakat Islam untuk membumikan konsep-konsep dakwah bilhal mengalami kemandikan. Ya karena program studi PMI sudah diisi dengan mata kuliah-mata kuliah yang kebanyakan adalah teori. Dan teori itu pun masih dibangun dengan asumsi-asumsi atau klaim dari keyakinan yang lahir atas pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah. Selain itu, mata kuliah dakwah ini berkembang dengan berbagai macam ragamnya mulai dari filsafat dakwah, rijalud dakwah, sejarah dakwah, sosiologi dakwah, dan psikologi dakwah. Ini semuanya adalah mata kuliah yang berisi teori-teori. Inilah yang menurut hemat saya menjadikan performa program studi PMI mengalami penurunan. Mengalami penurunan maksudnya adalah dua cita-cita besar yang ingin diwujudkan melalui program studi ini yaitu mengembangkan pendidikan masyarakat Islam karena kondisi masyarakat Islam yang mayoritas di Indonesia ini pendidikannya sangat masih terbatas apalagi pendidikan di daerah luar Pulau Jawa. Maka untuk mengembalikan performa tadi melalui program IAIN Indonesia Social Equality Project antara pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama dengan McGill University Kanada dan tindak lanjut dari program ini adalah pengiriman dosen-dosen untuk mempelajari ilmu-ilmu seperti social work dan ilmu-ilmu lain seperti perpustakaan dan pendidikan untuk fakultas terbiah dan humaniora. Di fakultas dakwah sendiri itu social work didalami tujuannya adalah dengan bantuan keilmuan social work ini diharapkan dakwah dapat membumi dan dapat dilaksanakan di dalam kehidupan bermasyarakat. dan diharapkan juga melalui pendalaman social work ini akan lahir konsep-konsep dakwah dengan pendekatan social work yang pada waktu itu dianggap sebagai pendekatan baru di dalam disiplin ilmu dakwah. Nah, bagi akademisi fakultas dakwah yang masih berstatus mahasiswa dan juga yang sudah alumni pemahaman sejarah ini sangat diperlukan untuk mewujudkan cita-cita dari pendiri dan penggagas program studi yang ada di fakultas dakwah ini. Dan kini antara program studi pengimbangan masyarakat Islam dengan program studi kesejahteraan sosial sudah berdiri secara mandiri dengan visi dan misi yang berbeda dan capaiannya pun juga bagus sudah ada beberapa kampus yang status akreditasi pro DPMI dan kesejahteraan sosial ini mendapatkan nilai unggul atau A bahkan program studi PMI WIN Sunan Kalijaga itu sudah mengajukan untuk akreditasi internasional. Semoga kedepannya program studi yang ada di fakultas dakwah ini berkembang dengan pesat tidak hanya berkembang secara akreditasi tetapi juga berkembang dengan daya minat dari calon mahasiswa untuk memilih prodi-prodi yang ada di fakultas dakwah ini. Tentu ini adalah kerja yang tentu ini adalah kerja besar yang perlu kita wujudkan bersama apalagi dengan sistem kurikulum KKNI ini yang mana mahasiswa tidak hanya diharapkan mampu menguasai teori-teori tetapi juga siap pakai di dunia industri atau pasar kerja. Demikian urayan singkat ini semoga memberikan pemahaman terhadap tinjauan historis dari fakultas dakwah dan program studi program studi yang ada terutama pengimbangan masyarakat islam dan kesejahteraan sosial. Di lain waktu akan kita uraikan lebih detail masing-masing program studi ini sampai kepada body of knowledge dan peluang kerja yang bisa dimanfaatkan oleh lulusan kedua program studi tersebut. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 pad distribution uaparakatuh.